Nah jadi bandara pertama di Indonesia itu bandara Kemayoran Kemayoran Malami Malami no Jadi dulu menara atau menara kontrol yang di bandara itu Yang pertama di Asia itu adanya di Kemayoran Kalau perusahaannya yang terbang ke Indonesia dari negara mana ayo Belanda kan yang pertama bangun di mereka Belanda dan Indonesia join ya Kan dulu masih mereka ada negara India Belanda KLM itu kalau dulu itu punyanya kerajaan Belanda Akhirnya sekarang tetap jadi negeri Nah aku juga ada punya punya beberapa tau pesawat terbesar jendelicil Dulu dari Jakarta terbangnya kemana aja? Macem-macem Tapi bandara pertama Kemayoran Kalau Jogja kan ada Cikgupta Tapi tahun itu belum ada adanya Perang Dunia Kedua Tapi kalau tahun 1920 itu ada lapangan skip UGM Lapangan skip? Iya UGM Oh dulu situ? Lapangan penerbangan Jadi bapak helikopter Indonesia Yang pertama kali nyoba helikopter Yang pertama kali buat helikopter dari Indonesia Dia tuh dulu Ijo coba di situ Tau nggak helikopternya bisa terbang berapa cm? Cuman 10 cm Oh berarti mainan dong? Tapi akhirnya dia coba turut sampai bisa terbang beneran Saatnya banyak bandara itu yang diambil dari nama pahlawan Contoh aja Contoh nih aku ambil contoh lain ya Markas Terus bukan markas Tempat penelitian Tempat penelitian Afrika Selatan di Antartika Itu namanya Sunia II Itu ambil dari nama raja mereka Jadi itu tuh kebanyakan Kalau di dunia ini Nengasih nama tempat penting Atau bandara tuh ngasihnya pakai nama orang penting mereka Ya orang penting itu Yang disebut pahlawan Harus yang tentara Yang militer gitu nggak? Biasanya yang melawan penjajah Yang melawan penjajah Contoh bandara Soekarno Ada kan itu dari Soekarno sama Pak Atta Oh iya Sultan Hasanuddin dari Raja Hasanuddin Aneh Ziya Jogja International Airport itu nama pahlawan apa? Nggak pakai pahlawan itu Cuman nama dari Jogja aja Tapi itu bandaranya terbukti sepi Sepi ya? Tapi ditetap melayani internasional Tapi anehnya Adi Sumarmo Kemarin itu bersama 17 bandara yang lainnya Dia itu tuh Status bandara internasionalnya dicabut Loh kenapa? Adi Sumarmo dan 17 bandara lainnya Termasuk Adi Zipto Jadi itu dicabut Soalnya udah nggak laku di situ Akhirnya cuman pelainnya domestik Makanya jadi kalau Adi Zipto Melayani cuman pesat-pesat kecil ATR Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.